Oke, terima kasih semua sudah mampir di acara kita Enter, podcast dari NRB. Ya, perkenalkan mungkin bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel kita, YouTube channel kita. Ini ya, mungkin termasuk yang perdana ya, acara kita kali ini mengenai, kita akan minjam-minjam di podcast ini mengenai perkembangan dunia energi, ataupun mengenai engineering. Nah nanti di acara pertama ini, kita akan menghadirkan salah satu anggota dari NRB. Oh iya, perkenalkan dulu ya, nama saya Arief, Arief Vivo Mangatas Morunduri, panjang. Kalian bisa panggil saya Arief. Di sini saya selaku tim media dari NRB. Nah nanti di acara podcast pertama kita ini, kita akan membicarakan mengenai energy modeling. Nah, apa itu energy modeling? Kalian tahu nggak? Saya juga nggak tahu soalnya. Nanti kita coba tanya-tanya dengan narasumber kita. Sedikit singkat, nama beliau, The Aloysius Damar Pranadi. Beliau juga anggota dari NRB. Bukan anggota ya, beliau salah satu ketua dari divisi penelitian di NRB. Dan nanti kita akan fokus untuk berbicara mengenai energy modeling. Ya mungkin untuk Damar, bisa turn on, nyalakan kamera. Ya Mar, makasih Mar, waktunya malam ini. Ini malam ya? Ya mungkin kalau teman-teman melihat ini recording, kita ngerekamnya kebetulan pas malam-malam ya. Makasih banyak Mar, waktunya. Dan yang malam ini kita akan bicara mengenai energy modeling. Ya sebelumnya saya perkenalkan Damar ini tadi, yang saya sebutkan. Beliau dari NRB juga, dari divisi penelitiannya. Research and Development di NRB. Oke, monggo Damar. Mungkin lebih bisa mendeskripsikan profilmu sedikit. Iya, jadi saya kebetulan di sini membantu Mas Arief dan teman-teman ya di NRB, di tim penelitian dan pengembangan. Jadi memang ya di depan laptop sih kerjanya. Nganalisa, karena kan NRB punya proyek di beberapa wilayah ya. Ya jadi visibility study-nya, nganalisa ekonominya, lalu juga buat riset berkaitan dengan energi terbarukan, lalu juga modeling mungkin ya terkait dengan apa yang diminta oleh NRB dan partner-partnernya. Ya seperti itu sih. Tapi sembari di situ memang dulu pengalaman sudah di ASEAN, 4 tahun lebih. Lalu juga untuk di saat ini bantu bekerjasama dengan kementerian, yaitu di Kestrel Consulting ya, untuk mencoba mengembangkan atau mengakselerasi energi terbarukan gitu. Untuk melaksanakan perencanaan ya, khususnya untuk ketenaga listrikan dan juga kebijakan, bagaimana kebijakan dan ketenaga listrikan ini bisa menerima. Karena kan energi terbarukan itu anak baru lah ibaratnya. Kayak di sekolah, anak baru, anak baru gitu. Jadi kadang-kadang memang dianggap apa ya, sebuah tantangan gitu. Dan kadang-kadang ya oleh teman-teman lamanya, batubara dan lainnya pastinya udah pentolan lah ibaratnya ya. Jadi memang harus bisa bagaimana batubara dan teman-teman ini menerima energi terbarukan ini supaya bisa diterima secara masuk akal dan juga tidak mengganggu harmonisasi yang udah ada di dalamnya gitu. Secara singkat ya. Jadi memang butuh yang namanya permodelan untuk mengantisipasi sebelum memang terjadi atau dipasangnya energi terbarukan di sebuah sistem, permodelan itu sangat membantu utility seperti PLN mengantisipasi hal-hal yang mungkin pada kondisi-kondisi tertentu energi terbarukan itu ya memang sifatnya berdasarkan karakteristiknya yang hanya siang atau yang hanya ada angin aja atau mungkin hanya ada feedstocknya kalau misalkan biomas atau ada air lautnya saja gitu ya. Itu dapat berharmonisasi tadi dengan yang ada gitu. Jadi memang modeling ini dapat mengidentifikasi secara lengkap dan juga memberikan saran bagaimana sistem itu bisa berharmonisasi dengan energi terbarukan ini. Energi modeling ini sebenarnya kalau di selain bangunan atau mungkin cakupannya lebih luas ya. Aku nggak paham. Bisa dijelasin. Memang cukup spesifik ya. Jadi misalkan orang di energi efisiensi memahami energi modeling ya di green building atau di energi efisiensi. Tapi kalau orang energi terbarukan memahami energi modeling itu di bagian bagaimana energi terbarukan bisa masuk. Terus abis itu orang pembangkit memahami energi modeling itu bagaimana meningkatkan efisiensi atau meningkatkan kinerja operasi dari pembangkit. Jadi atau mungkin kita bicara sama yang lain di plan yang lain tidak hanya pembangkit itu energi modeling tapi juga lebih kepada proses kimia atau proses dasar fisika yang terjadi berhubungan dengan energi itu sendiri. Karena energi itu kan bisa berkaitan kemana-mana ya gitu. Jadi memang sangat luas. Yang penting kita memahami bahwa permodelan energi atau energi modeling itu kita menganalisa objeknya itu adalah energi gitu. Perkara itu sistemnya mau seperti apapun gitu ya. Misalkan hanya bangunan saja tadi yang seperti Mas Arief atau hanya rumah, rumah saya atau rumah Mas Arief gitu ya. Atau mungkin juga skalanya besar satu pulau Jawa, sistem Jawa, Madura, Bali misalkan. Atau mungkin satu negara gitu ya. Itu tergantung gitu. Dan juga mungkin berdasarkan sektoral basis ya. Kalau sektoral basis itu ya transportasi aja. Karena energi juga ada di transportasi, energi juga ada di industri, energi juga ada di komersial atau mungkin di pembangkitannya bagaimana. Pembangkitan pun nanti beda antara kita. Jadi kan pasokan energi sendiri, misalkan ya untuk listrik ya. Saya bicara listrik bahwa pasokan energi itu kan dibangkitkan dari sumber energinya. Misalkan surya atau batu bara atau angin. Dia menghasilkan listrik, kan adanya pembangkit. Nah itu kan sebuah sistem sendiri. Apakah kita menganalisa model energi di sistem itu juga bisa di pembangkit itu. Atau mungkin nanti dari pembangkit kan butuh yang namanya ke pelanggan. Gimana cara mencapai pelanggan kan harus ada jalur transmisi, jalur distribusi. Ada gardu induknya, ada gardu kecilnya ya. Jadi memang itu juga bisa dianalisa, sistem transmisi distribusi. Nanti ada yang namanya for system analysis. Terus abis itu juga di demand, itu juga ada modeling tadi yang berkaitan dengan green building atau smart system di rumah. Atau mungkin nanti ada yang namanya demand analysis. Itu banyak sekali. Jadi memang di satu ketenaga listrikan saja bisa kita bagi-bagi. Apalagi nanti yang kita bicara tentang energi di luar listrik ya. Kayak mungkin oil, atau mungkin petroleum maksudnya, atau mungkin yang coal dan sebagainya. itu pasti akan ada subseksi-subseksi sistem yang bisa dikaji permodelan energinya sendiri. Tapi biasanya kalau kita secara luas bisa pandang pendekatan umumnya itu energi modeling yang secara umum, yang dia cross-sektoral, atau mungkin satu negara, atau satu region yang berkaitan satu sama lain juga ada. Jadi memang sangat beragam sih Mas Arief. Di energi modeling ini intinya permodelan sesuat entah itu pembangkit tadi, ataupun tadi untuk transmisi, ataupun macam-macam. Nah bisa nggak sih ngasih contoh, yang bisa orang awam tuh bisa kebayang gitu loh. Energi modeling ini sederhananya dipakai buat apa sih? Oke, aplikasinya sangat beragam sih Mas Arief. Tergantung bagaimana... Coba satu contoh gitu, Mas. Satu contoh ya. Ya kalau tadi yang Mas Arief bilang, kalau di bangunan gitu ya, ya rumah kita aja sih. Rumah kita tuh, kita mau sistem energinya seperti apa gitu. Misalkan, kita sekarang beli listrik dari PLN. Ya oke, terus habis itu, nah, waktu mau beli lampu rumah Mas Arief gitu ya, Mas Arief bingung nih, saya mau beli lampu yang mana yang lebih murah? Pakai lampu pijar atau lampu bolam atau lampu tembak atau pakai lampu apa gitu ya. Jadi silahkan lah, maksudnya bisa dipilihkan. Nah itu sebenarnya bisa dimodelkan juga di energi modelingnya. Nanti keluar tuh, apakah jangka pendek, mungkin jaga investasi pertama, itu lebih murah bolam. Karena harganya lebih murah di pasaran. Tapi dalam jangka waktu lama, karena Mas Arief harus bayar PLN, ya kan belum nanti harga listrik misalkan naik dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, dan lampunya masih nyala, ya itu kan berarti nanti, apa ya, maksudnya bisa meningkatkan beban Mas Arief dibandingkan yang pijar gitu, atau yang lainnya yang lebih hemat listrik itu, itu sebenarnya simpelnya gitu, aplikasi sederhananya. Tapi kalau misalkan kita bicara kantor, atau rumah tangga, atau mungkin satu Jawa Tengah, atau satu Jakarta gitu, ya kan, atau satu planet Bekasi ini gitu ya. Jadi memang sangat berbeda nanti penggambarannya memang. Maksudnya kita nggak bicara hanya lampu, tapi mungkin juga nanti ada sistem pembangkit yang ada di Pulau Jawa ini, ada sistem transmisinya, ada sistem demand-nya. Demand-nya pun nanti punya karakteristik. Misalkan kita di Jakarta, kebanyakan kan gedung-gedung pecakar langit. Ya memang nanti gedung-gedung pecakar langit ini biasanya beroperasi siang hari. Maka dari itu beban puncak bisa terjadi, maksudnya lebih kemungkinan ada beban, ada yang beban yang tinggi di siang hari. Tapi tidak berbeda mungkin dengan yang daerah Bekasi atau mungkin daerah yang lebih jauh di daerah yang residensialnya atau yang tidak ada gedung-gedung pecakar langit. Pastikan mereka yaudah mungkin apa namanya, hanya rumah tangga dan sebagainya. Atau mungkin ada yang daerah industri. Industri mau nggak mau kan 24 jam. Jadi memang nanti disesuaikan tuh dengan pola, pokoknya pola permintaan dan pola pasokan itu harus sama. Terutama untuk BBM gitu ya. Untuk batu bara enak, masih bisa disimpan. Tapi kalau listrik, menyimpan listrik itu sangat mahal. Jadi makanya biasanya diseimbangin secara real time atau secara pas waktunya gitu ya. Aplikasinya seperti itu, Mas. Jadi kalau untuk energy modeling itu sendiri, energy modeling ini nanti kita mulainya itu dari mana sih hitungnya? Maksudnya apakah tadi dari penghematannya, dari sisi penghematannya, atau dari sisi apa yang ingin kita gunakan? Contoh tadi kayak, misalnya di kota, kita butuh utility sekian. Atau memang ujung-ujungnya kita pengen energy yang kita pakai itu adalah energy yang efisien. Itu mulainya dari mana sih? Aku nggak memutuskan. Oke, menarik. Jadi gini, dalam yang namanya permodelan energy, itu lebih baik ada yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau objective function ya. Nah, objective function ini nanti dia akan menjadi tujuan atau ibaratnya pemandu jalan lah. Bahwa model yang kita bangun atau desain yang kita bangun itu harus menuju ke sana. Misalkan fungsi tujuannya itu adalah mencapai energi terbarukan lebih tinggi gitu ya. Berarti nanti si model akan berusaha memilih energi terbarukan sebaik-baiknya gitu ya. Lalu misalkan model menyuruh operasi yang paling murah gitu. Ya, nanti model nggak peduli tuh. Siapapun yang paling murah, mau energi terbarukan atau mau energi fosil, dia masukin. Yang penting paling murah gitu ya. Terus abis itu, terus bagaimana model itu juga berinteraksi pada forecasting. Misalkan, ya nanti kita modelkan bahwa energi terbarukan semakin lama semakin murah gitu. Sedangkan energi fosil permintaan harganya juga semakin meningkat karena keterbatasan cadangan ya. Jadi, itu juga bisa kita modelkan, kita bisa lihat. Ternyata nanti pas suatu titik tertentu, karena objektif fungsinya tadi list cost, tapi juga berharap dengan energi terbarukan, kita gabung nih dua objektif fungsinya itu, itu ternyata bisa nanti ketemu, oh ternyata memang nanti pada titik sekian, kita masih membutuhkan fosil, tapi pada titik sekian memang energi terbarukan itu bisa masuk dengan harga yang paling murah. Jadi, memang seperti itu, fungsi dari objektif fungsinya sendiri, fungsi dari fungsi tujuannya. Jadi, bingung juga. Tapi memang gitu sih. Jadi, tergantung bagaimana tujuan dari permodelan itu sendiri. Nah, nanti tujuan permodelan ini akan menjadi dasar buat si pengguna atau yang pelaku modelnya ini ya, bahwa model ini harus didesain ke arah sana. Lalu, nanti fungsi objektif ini, sebenarnya banyak ya, enggak hanya dua tadi, tapi juga mungkin kinerja yang optimal, bisa didesain, atau mungkin butuh sesuatu yang, misalkan yang efisiensinya tinggi, atau mungkin yang pada season-season tertutup, misalkan sistemnya itu terdiri dari PLTA air, berarti airnya yang diutamakan, dan sebagainya itu memang berbeda. Nanti fungsi objektif sangat banyak. Kita enggak bisa melimitasi itu, variasinya. Terus, habis itu, untuk selanjutnya, si pemodel itu harus memerhatikan constraint. Constraint itu adalah batasan. Jadi, misalkan gini, permintaan dari listrik 100, 100 katakanlah, supaya lebih mudah memahami, saya enggak pakai unit, 100 saja. Nah, 100 ini, kan harus dipenuhi nih, tapi kan kalau dalam memenuhi 100, dikasih 100, nanti kalau hilang di jalan, gimana? Atau mungkin ada tiba-tiba pembangkit yang tidak efisien, gimana? Atau mungkin ada kendala-kendala lainnya. Kan enggak mungkin, maksudnya lebih baik dilebihin dikit. Nah, itu nanti kan ada model yang namanya reserve margin. Nah, ini salah satu penentuan reserve margin itu juga mungkin bisa dijadikan constraint. Yang mana nanti constraint, itu mungkin reserve marginnya sekian. Atau mungkin nanti diatur kalau supply sekian, demand sekian, supply-nya sekian. Dan itu berlaku dalam kondisi apapun. Itu juga bisa jadi constraint. Atau mungkin constraint adalah constraint dari sumber energinya sendiri. Misalkan seperti panas bumi. Panas bumi kan sudah jelas nih, mungkin batasannya berapa di Pulau Jawa, jadi enggak bisa ditambah lagi gitu ya. Terus abis itu mungkin surya, surya juga kan berdasarkan lahan yang tersedia dan lahan nanti kan bisa dipakai permukiman, bisa dipakai agrikultur, dan sebagainya. Jadi memang, dia memang berbeda kalau mungkin batu bara ya berdasarkan cadangan batu bara negara sama kemampuan import atau eksportnya gitu. Jadi memang seperti itu, apa namanya, harus ada constraint. Dan mungkin nanti karakteristik dari pembangkit beda-beda. Kayak matahari kan adanya siang aja. Jadi di PLTS pastinya bekerja di siang hari gitu. Jadi memang, apa namanya, PLTS ini berfungsi hanya siang hari saja. Dengan capacity factor mungkin 18% sampai 20%. Nah nanti ada parameter-parameter teknis atau sifat-sifat yang mana nanti pembangkit itu harus bagaimana nih. kalau batu bara kan bisa dari pagi hingga malam kan maksudnya beroperasi terus, karena kan dia bisa disupply aja ya dari bordernya itu gitu ya. Ya tergantung batu baranya. Tapi kalau angin, kalau angin kan harus ada angin. Kalau nggak ada yaudah gitu. Terus habis itu, selain itu constraint yang lainnya, itu bisa berupa sifat dari pembangkit. Tadi kan karakteristik dari sumber pembangkit. Fuel-nya ya. Sumber energinya. Ini juga karakteristik pembangkit. Kalau batu bara, itu kita nggak bisa tuh. Misalkan kita supply setiap jamnya seribu ton, seribu ton, seribu ton. Itu nanti kita mau matiin itu nggak bisa langsung kita... Karena kan seribu ton itu baru dibakar, bakar baru nanti menjadikan uap, menjadikan listrik. Itu kan butuh proses tuh. Sekitar berapa jam gitu ya. Sampai benar-benar dari kita masukin ke burner sampai ke listriknya ya kan. Nah itu kan, kalau misalkan di awal kita ganti, seribunya dikurangin nih. Jadi lima ratus, lima ratus, lima ratus, lima ratus. Nanti kan listriknya tetap masih seribu, seribu, seribu gitu ya. Tapi nanti kan pada suatu tertentu, dia akan jadi lima ratus gitu ya. Karena kan udah kita ganti lima ratus inputnya kan. Tapi kan butuh waktu nih, dari yang seribu yang kita masukin sampai lima ratus. Nah itu namanya karakteristik pembangkit. Bisa tuh namanya ramping rate. Nah ramping rate itu adalah bagaimana si pembangkit itu merespon. Iya, ramping rate. Itu beda-beda. Kalau batu bara begitu, kalau gas tinggal kita kecilin, kayak nyalain kompor lah. Kan kita tinggal sip gitu aja, udah langsung kecil kan gasnya. Itu lebih cepat. Berarti kan ramping rate-nya lebih baik dibandingkan batu bara. Tapi kalau solar PV, kita nggak bisa ngatur. Maksudnya kita mau, eh, awan-awan, ayo masuk, datang-datang. Eh, matahari. Pelanin dong, matahari. Lu geser sini ya. Kita nggak bisa gitu ya. Jadi memang ada, ya biasanya yang natural source itu nggak bisa diatur. Kecuali geotermal ya. Geotermal kan bisa kita, kita atur tuh dari apa, dari sumurnya. Karena kan geotermal nanti dari sumur bisa diatur sumur berapa, flownya berapa gitu. Jadi memang, memang berbeda-beda tiap pembangkit ini. Jadi, maka dari itu, sebenarnya harus bineka tunggal ika ya. Maksudnya dalam artian, kan, iya, mereka kan berbeda-beda nih. Maksudnya gini, kan kalau orang manusia, kita bedanya Sarah gitu ya. Kalau, apa namanya, pembangkit ini bedanya ya, ini, dengan karakteristik tenisnya, karakteristik ekonomisnya, karakteristik sumurnya, ya mereka pas disatuin itu benar-benar rukun nggak gitu. Nah, tapi kan kerukunan ini bisa terjadi karena ada pengendalinya juga kan. Yaitu sistem operator atau operator dari sistem pembangkitnya. Nah, ini yang juga harus cermat dalam memahami dan tahu bahwa karakteristiknya beda-beda. nggak bisa dengan apa namanya, dengan karakteristik yang berbeda-beda ini dibaksa. Misalkan, energi terbarukan, kamu harus kayak sama batu bara ya. Kan kondisi sekarang ini kan kenapa ya Indonesia ini belum bisa mengoperasi, belum berani lah ibaratnya. Atau masih nanti beraninya ya. Itu karena memang itu. Jadi, kita udah terbiasa dengan batu bara yang yaudah, slow aja lah. Itu kan masih, apa, masih tetap menghasilkan listrik walaupun kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal nanti kalau dengan energi terbarukan, kita harus agak ribet. Oh, ini gimana nih nanti? Satu detik lagi gimana? Atau lima menit lagi mendung nih gimana? Harus ada datanya? Nggak ada datanya? Nah, itu memang harus ada forecasting sebelumnya. Nanti forecasting itu perakhiran ke depannya ya, proyeksi ke depannya. Nah, itu nanti juga berkaitan dengan bagaimana kita memperkirakan apa namanya, sumber energi terbarukan. Karena energi terbarukan ini apa namanya, ya dari alam. Kita nggak bisa ngatur. Tapi sebenarnya, bisa kita pelajari berdasarkan data historis 10 atau 20 tahun kebelakang. Nah, sayangnya pengumpulan 10-20 tahun kebelakang ini ya cukup biaya mahal ya. Kalau di luar negeri, mungkin sudah dengan satelit dan sebagainya. Tapi, ya di sini kita mungkin ada, tapi mungkin juga nggak bisa terpublish atau terakses dengan bebas ya. Tapi sudah ada sih alat-alatnya yang membantu untuk mendapatkan hal itu. Oke. Jadi, Mas Arief. Objektif function terus ke constraint dan pemahaman setiap constraint-nya itu baru nanti bangun model desainnya sendiri. Berarti untuk lingkup apa namanya, energy modeling ini, itu apakah untuk sistem baru atau dia bisa jadi improvement dari sistem lama? Oke. Nah, ini tergantung dari tujuan tadi. Objektif function-nya. Atau sebelum objektif function, sebenarnya ada objektif dari si pengguna. Maksudnya, dia itu mau seperti apa nih? Apakah dia akan menambahkan sesuatu yang baru di dalamnya? Atau mungkin hanya mengoptimasi yang sudah ada? Itu juga bisa sebenarnya. ibaratnya rumah. Contoh-contoh lagi. Ibaratnya rumah. Kalau rumah itu kan, yaudah, kita nggak butuh beli lampu baru gitu. Yaudah, kita bagaimana mengoperasikan listrik lebih murah gitu. Kemarin saya lagi trial nih, bagaimana saya bisa mengurangi biaya listrik. Saya matikan dispenser setiap malam, pas tidur. itu hasil-hasil bisa berkurang 20 ribu rupiah per bulan. Per bulan. Jadi, per bulan. Jadi, itu kan manajemen ya sebenarnya. Maksudnya, ya tergantung objektif kita. Itu sebenarnya bisa dimodelkan. Kalau memang saya mau modelin dulu sebelum saya melakukan, itu mungkin ya ada hitungannya nanti. Oh, kamu hemat sekian. Tapi, saya nggak perlu menghitung, sudah pasti berkurang ya. Cuma, saya mau tahunya berkurang deal-nya berapa ya. Seperti itu sih. Jadi, sebenarnya bisa dilakukan energi modeling, tapi kan itu dari yang sudah ada ya. Dari yang sudah ada. Tapi, kalau saya mau yang baru misalkan, yaudah lampu ganti bola menjadi LED gitu. Atau mungkin AC, dari yang AC biasa sampai AC inverter gitu ya. Itu, itu memang bisa yang baru atau yang optimasi yang udah lama itu bisa gitu. Oke. Kalau diambil lingkup energi terbarukan, masih ngawang-ngawang sih. Jadi, misalkan ya, misalkan. Kan kita ada Ibu Kota Baru itu ya. Dari Ibu Kota Baru itu, untuk membuat energy modeling, pasti bikin itu ya, energy modeling. Pasti ya, sebelum itu bangunan jadi, energy modeling juga pasti diperhitungkan. anggap contohnya Ibu Kota Baru yang masih, masih apa namanya, istilahnya Ibu Kota yang sudah didesain bangunannya, tapi untuk energinya, katakanlah menyusul. Setelah bangunan, desain jadi, baru energi menyusul. Apa gimana? Kalau kayak gitu. Dia, mereka memperhitungkan untuk mendesain Kota Baru itu, apakah memperhitungkan desain awal bentuknya dulu atau berbarangan dengan energy modelingnya itu sendiri? Itu masih nggak kebayangkan. Jadi, sebenarnya gini, kalau kita bicara Ibu Kota Baru itu kan berarti sebuah kota yang baru ya, belum ada. Jadi, semua orang masih prosesnya itu berimajinasi. Jadi, masing-masing punya imajinasi. Misalkan, si Kementerian A, dia imajinasinya seperti ini. Kementerian B, imajinasinya seperti ini. Nah, sebenarnya setiap imajinasi itu bisa dimodelkan. Ya kan? Nah, memodelkan imajinasi itu, itu jadi yang namanya skenario nanti, Mas, sebenarnya. Jadi, kalau ada imajinasi A, saya maunya 100% energi terbarukan, misalkan. Itu kan berarti nanti ada skenario namanya skenario energi 100% energi terbarukan. saya mau ikut yang tadi itu, yang kurpos tadi. Kenapa? Tujuan ya? Berarti kalau dia tadi bukan, ini lebih ke skenario. Jalan mencapai tujuan. Jadi, misalkan kita mau ke Bandung, kan kita ke Bandung bisa naik bus, bisa naik pesawat, bisa naik ini. Ini sebenarnya jalan saja, pathway, pathway untuk mencapai tujuan tertentu. Atau mungkin kita mau melihat atau melihat dampak dari sebuah kebijakan. Itu juga bisa. Kalau hubungannya tadi, misalkan tadi kan kamu sebutkan, katakanlah ada si Menteri A bilang, aku mau loh energi terbarukan 100%. Nah, itu tujuan atau jalan menuju tujuan akhir? Oke, itu sebenarnya bisa jadi objective function ya? Bisa juga jadi objective function. Tapi, dalam hal ini, kita menurunkan ini derajatnya ke jalannya. Jadi, ibaratnya gini. Ibaratnya, nanti kan sebenarnya kalau tadi kan 100%, tapi kan kita nggak tahu nih kombinasinya seperti apa. Nah, kombinasi inilah yang bisa beragam caranya. Nanti misalkan 100% mayoritas dengan energi yang berdasarkan dari alam. Itu juga bisa atau mungkin 100%, 50%-nya dari apa, 50%-nya dari apa, itu juga bisa. Itu nanti bisa bercabang imajinasinya. Nah, percabangan imajinasi ini nanti jadi namanya skenario sebenarnya. Anggap, tetap mencapai 100%. Anggap nih, Presiden Jokowi bilang, pokoknya nggak mau tahu itu 100% lagi terbarukan. Itu gimana? Berarti kan udah jadi purpose-nya dia tujuan akhirnya. Ya, itu berarti nanti objective function kan. Nah, nanti misalkan Presiden Jokowi akhirnya melimpahkan ini bagaimanapun pokoknya harus tercapai tumbuh piacarannya. Anggap gitu lah. Nah, terus abis itu yaudah nanti kan permodelan juga harus melihat. mungkin Kementerian Keuangan kata Presiden Jokowi oke lah 100%, tapi yang murah ya misalkan gitu. Gitu ya, dari sisi ekonomi kita mirip yang paling murah. Bukan saklek gitu ya. Misalnya dia bilang 100%, piacarannya harganya sekian kamu harus sediakan, nggak gitu ya? Nggak, nggak bisa kayak gitu. Nanti kan juga ada constraint, misalkan ternyata biaya untuk pengembangan energi di sana cuma sekian loh. kita nggak bisa. Maksudnya, tiba-tiba ada uang dari turun dari langit kan nggak mungkin. Jadi memang tadi ada constraint, constraint financing, constraint resource, itu juga. Nanti juga kita harus lihat tuh misalkan oke, maunya 100% energi terbarukan. Di Kalimantan ada nggak energi terbarukannya gitu? Jangan-jangan nggak ada gitu. Misalkan, misalkan loh. Tapi kan sebenarnya ada, ada hidro, ada mungkin juga PLTS gitu kan ya. Jadi memang bisa sebenarnya. Maksudnya, dia tergantung. Jadi kita bicara objective function tadi 100%. Terus habis itu constraint tadi keuangan. Ya kan? Constraint resource. Ya kan? Nanti constraint, juga nanti gini, kita mau bagaimana nih, apakah nanti pertumbuhannya cepat atau lambat di buku kota baru? Misalkan cepat, berarti kan demand-nya begini ya kan dalam terus habis itu kalau lambat kan berarti begini lebih landai gitu ya. Itu kan juga butuh namanya perencanaan. Nah itu nanti bisa diskenariokan. Terus habis itu kalau misalkan ternyata ada salah satu kementerian yang pengen misalkan yaudah nanti saya mau buat kebijakan di tahun 2025 apa namanya ini harus ditambahkan apa namanya atau mungkin harga listrik dimurahkan atau mungkin apa bagaimana itu nanti bisa digambarkan. Oh nanti dampaknya seperti apa sih gitu. Nah misalkan gini kita nggak usah 100% ya misalkan tadi ambillah objektif vaksinnya kita mencapai 50% dulu deh. Nah 50% tapi ternyata nanti ke depannya mau ada kebijakan 2030-nya itu misalkan jadi 75% itu kan berarti ada kebijakan yang memaksa si garis proyeksi itu menjadi naik 75% itu kan ada imajinasi baru berarti ya. Nah imajinasi baru ini percabangan skenario berarti kalau dia 50% terus gimana biayanya misalkan ya kan ini harus dipertimbangkan nih oleh Kementerian Keuangan tapi kalau 75% Kementerian Keuangan juga harus nambah berapa nih gitu kan siapa tau bisa nambah banyak tapi biasanya memang energi beratukan itu nambahnya di awal banyak tapi nanti pas udah operasional dia nggak ada biaya gitu jadi memang seperti itu mayoritas ya jadi ya nanti nanti perlu dicek jadi nanti dalam hal biaya juga ada yang namanya biaya investasi sama biaya operasi kalau biaya operasi itu dilihat pertahunnya tapi kalau biaya investasi dia awal gitu ya itu memang menarik sih harus ada juga skenario yang dibangun dan skenario ini terkadang memang karena energi modeling itu seni seni itu kan bisa seni yang benar bisa seni yang enggak jadi seni yang benar adalah seni yang bisa menggambarkan objektivitas jadi memang tidak ada intervensi kepentingan-kepentingan tertentu gitu nah tapi juga bisa memang ya ada keinginan-keinginan tertentu misalkan dari penggunanya misalnya dari yang yang membayar penggunanya atau yang mungkin penggunanya sendiri yang pengen seperti itu gitu ya jadi memang bisa didesain tapi memang ini adalah seni jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena ini bagaimana seni bagaimana kita menyusun sebuah rencana dan melihat kalau A gimana sih kita ngantisipasinya gimana kalau B gimana kayak misalkan di Jawa-Bali kan misalkan sekarang solar PV-nya baru sekitar ya ratusan megawatt lah ya gak nyampe 200 kali nah terus habis itu kita mau nambah nih 1000 megawatt gitu itu gimana nih sistem beroperasi itu kan bisa nanti tiba-tiba mendung di wilayah itu gimana nih nanti sistem harus itu kan harus dicek sama si PLN nah itu kan berarti PLN bisa mengantisipasi sebelum itu dipasang gitu loh jadi ntar kalau benar-benar sudah dipasang PLN sudah tahu bagaimana saya harus berbuat kalau si ini mendung gitu jadi sebenarnya ya itu memang perencanaan itu sangat membantu pada saat realitanya itu sebuah institusi bagaimana harus bertindak terhadap perubahan-perubahan yang ada gitu perubahan itu tadi disusun dalam skenario tapi inti dari energy modeling itu sendiri dia akan nanti endingnya di efisiensi kan outputnya apalagi-lagi harus tergantung dari tujuan dari yang si pemilik tergantung objektif fungsinya tadi mas jadi nanti efisiensi juga bisa mengoptimalan gitu dulu saya waktu skripsi di panas bumi saya mengoptimalkan mengefisiensikan sistem panas bumi dari 35 megawatt gitu sebenarnya bisa jadi 39 megawatt gitu seperti itu sih jadi bisa bergantung dari mana kita bisa memandang tujuannya seperti apa gitu tapi kan kalau misalkan permodelan yang satu Indonesia misalkan ya mau permodelan yang murah gitu ya untuk mencapai energi listrik yang harganya murah itu juga bisa tapi kan nanti konsekuensinya ada gitu ya maksudnya kayak energinya bisa jadi apapun sebagainya gitu tapi nanti pada tahun tertentu memang berubah karena mungkin energi terbarukan lebih murah gitu ya sebenarnya sekarang ini energi terbarukan sudah murah juga cuma skalanya yang beda harus skala besar gitu karena sementara ini memang kalau batu bara atau yang lainnya dibangun pasti skalanya besar gede gitu ya sedangkan kalau energi terbarukan ini bisa skala kecil-kecil sebenarnya oke berarti untuk energi modeling ini aku tangkep ya Mar dari tadi kita ngobrol-ngobrol yang aku tangkep intinya kalau kalian mau melakukan energi modeling ini terutama di energi terbarukan balik lagi ke objective function yang nanti itu ada constraintnya juga ya jadi tidak melulu hanya objective function yang kita perhatikan tapi ada constraint tersendiri ketika kita menentukan si objection tadi itu ya Maria gampangannya ya ya betul oke sama tadi susun skenario sesuai dengan apa yang mau dicapai cara mencapainya itu seperti apa gitu nah nanti ada yang namanya juga data dan asumsi gitu data masukan dan asumsi data masukan itu adalah data yang benar-benar kita perlukan ya di dalam situ tapi nanti juga ada ternyata yang gak gak bisa kita dapatkan atau mungkin yang kita gak ketahuin gitu ya itu nanti kita jadikan yang namanya asumsi asumsi ini harus berdasarkan logis ya atau mungkin justifikasi tertentu sehingga apa yang kita perkirakan itu ya bisa terjadi gitu kayak tadi misalkan saya matiin dispenser gitu ya ya saya matiin dispensernya itu asumsi berapa lama sih gitu 8 jam karena saya tidur 8 jam nah itu berarti kan pengurangannya bisa ketahuan dong tinggal wattnya dari dispenser kali 8 jam setiap harinya saya tidur gitu ya ya itu juga nanti skala besarnya adalah ya pada saat kita apa namanya memperkirakan ya misalkan pembangkit batubara ini misalkan kita perkirakan ya dia beroperasinya bisa 24 jam tapi kalau misalkan apa namanya surya gitu karena kita gak punya data 20 tahun kebelakang tapi kan kita bisa tahu nih misalkan data seminggu kebelakang atau setahun ke depan gitu datanya di koleksi bisa merepresentasikan data 20 tahun kebelakang walaupun kita gak tahu itu benar apa enggak tapi kan itu asumsi kita ya maksudnya dalam artian itu kita dalam membangun asumsi itu juga harus hati-hati gitu jadi dalam artian kita harus benar-benar tahu metodenya dan harus ada second opinion atau third opinion kalau bisa third opinion sih karena misalkan referensi A berkata ini referensi B berkata yang beda gitu nah A yang B mana nih yang benar gitu ya kan kita butuh third opinion sebenarnya oh ternyata banyak rujukan lebih ke A yaudah berarti kita pakai yang A gitu karena nanti kalau enggak challenge dari permodelan itu adalah waktu memodelkannya jadi jadi biasanya di deadline nih proyek A proyek B proyek C gitu ya jadi kita yaudah seadanya aja datanya pokoknya dapetan dari institusi A institusi B pokoknya udah terkenal-terkenal padahal ya kita enggak tahu proses dapat mendatai data itu seperti apa di institusi tersebut kan ada yang mungkin dari institusi A ya pakai data global padahal data global belum tentu cocok sama data Indonesia ya kan kita enggak bisa seperti itu misalkan pakai data baterai nih baterai di Cina harganya jauh lebih murah daripada baterai di Indonesia gitu ya karena memang dia kapasitas produksinya tinggi tapi apa namanya misalkan ada sebuah institusi apa internasional dia bilang Asia Asia segini Indonesia tetap Asia benar tapi kalau kita pakai data Asia ternyata data yang dia pakai pas koleksi itu datanya Cina datanya India datanya ini nah itu kan enggak bisa merpresentasikan Indonesia walaupun Indonesia benar di Asia tapi kita enggak bisa pakai data Asia gitu karena data Asia yang dia kumpulin itu data Asia-nya Cina Asia India gitu jadi kita harus kembali kepada bagaimana mereka-mereka yang kita rujuk itu mendapatkan asumsi tersebut kalau kesulitan itu ya kita cari opini yang berbeda sumber yang berbeda mengatakan seperti apa benar enggak nih gitu gitu jadi memang begitu sih Mas aku mau nanya lagi misalnya anggaplah kita punya proyek permodelen untuk pembangkit listrik katakanlah itu pembangkit listrik apa ya panas bumi lah yang pernah dalam menentukan pembuatan proyek pembangkit panas bumi yang baru nah si energy modelingnya ini berarti ya kalau kita ngambil case-nya si panas bumi ini apakah energy modeling ini tadi ke apa lebih ke objection-nya misalnya gimana gimana ya cara nentuinnya aku gak mudah misalnya kalau panas bumi kan yang aku paham nanti disurvey dulu terus dari survei ini kita tahu apa namanya perkiraan disini panasnya itu cukup untuk berapa kilowatt itu ya nah di energy modeling ini misalnya untuk pembangkit listrik baru peras bumi nah itu tuh dipakai di saat kapan pasenya di mana pada saat apa ya visibilitas dikah atau pada saat tadi riset pengumpulan data kah atau di mana kira-kira sebenarnya biasanya sih pada saat sudah mau desain pembangkitannya ya gitu berarti sebelum atau bahkan setelah pembangkitannya gitu setelah pembangkit saat pembangkit jadi gini kan kalau kita bicara geotermal itu nanti ada ada dua tahap ya jadi tahap eksplorasi sumur oke ya kan sama tahap pembangunan pembangkitan itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya jadi kalau eksplorasi sumur ya berarti nanti kita masih banyak tuh perintilan-perintilannya dari apa namanya pertama potensinya dulu terus pokoknya potensi pun nanti ada beberapa jenis ya probable bla 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 terus sampai nanti benar-benar nanti diuji testing satu sumurnya berapa nanti detail lah pokoknya dari temperatur terus habis itu tekanan dan sebagainya sampai ke kilowattnya per satu sumur gitu ya nanti kan kilowattnya itu sebenarnya diwakili dari apa mass flow aliran masanya si panas bumi itu di dalam satu sumur itu di uap itu jadi kalau kalau yang saya kerjakan memang yang di pembangkit gitu ya jadi ya bagaimana pembangkit ini bisa lebih optimal gitu sih mas jadi tergantung sih tergantung sistemnya kalau sistemnya kita mau ambil di permodelan di bukan eksplorasi ya maksudnya dari sumurnya itu juga bisa nanti ada permodelan energi tapi biasanya kalau ini pakai ada interaksinya dengan kimia karena kan termal dan juga nanti ada sifat-sifat termal yang berkaitan dengan energi gitu untuk jenis-jenis cairan tertentu uap terus habis itu juga mungkin nanti ada bawaan-bawaan di dalamnya selain uap itu kan juga bisa mempengaruhi kapasitas itu juga sebenarnya bisa dimodelkan gitu nah itu nanti permodelannya beda permodelan yang saya lakukan itu adalah termal di pembangkit tapi permodelan dari sumur ke pembangkit itu juga bisa atau mungkin sumur sampai jadi listrik itu juga bisa nanti satu gambar besar itu juga bisa selama yang kita modelkan energi kita namakan modeling energi permodelan energi jadi memang nanti bisa kelihatan modeling energi modeling ini nggak kaku misalnya cuma harus kita harus nggak kaku nggak kaku tergantung sistemnya kenapa? tadi kan kamu bilang bahwa energi modeling itu seperti seni gitu ya jadi nggak kaku dan apa ya caranya banyak kalau seni kan sebenarnya banyak ya misalkan kita lagi sedih nih kan ada orang yang memaparkan itu lewat puisi yang bener-bener sedih banget gitu terus habis itu ada yang main gitar tapi lagunya sedih ada yang nyanyi lagunya sedih itu kan sama-sama seni sama-sama menyampaikan kesedihan ya tapi alatnya beda-beda gitu nah nanti dalam permodelan memang kita sama memodelkan yang namanya energi di dalam tapi tadi kalau misalkan di geotermal sendiri eksplorasi misalkan kita pakai tools apa gitu ya saya nggak mau menyebutkan karena mungkin nanti ada yang komersial jadi ya jadi memang ya pokoknya tools yang mungkin berkaitan dengan proses kimia dan proses uap itu sendiri gitu atau proses termal nah kalau misalkan di pembangkit nanti udah berkaitan dengan proses termal tapi juga proses listriknya nah nanti beda tuh kalau di pembangkit yang berbasis termal kan seperti itu ya kayak batu bara geotermal dan sebagainya nah kalau misalkan kita bicara solar PV wind itu kan sumbernya beda nggak ada termalnya sebenarnya jadi itu nanti perempuan modelannya model listrik aja gitu atau mungkin yang lain-lain gitu yang berkaitan dengan sumber energinya gitu Mas Arief jadi memang nanti toolsnya berbeda-beda kayak tadi juga modelin di bangunan sama modelin di satu Jawa Bali toolsnya beda gitu kalau mungkin modelnya satu rumah gitu atau demand saja ya nggak perlu ada tools yang sampai ke supply-nya atau ke pembangkitnya tapi kalau nanti permodelannya satu Jakarta gitu ya atau mungkin satu pulau kecil deh di timur Indonesia gitu ya itu nanti modelnya ada tertentu gitu pakai tools apa gitu ya kita nggak bisa sebutin terus habis itu kalau ya sebutlah tools tools apa gitu X kalau yang kita pakai Jawa Bali itu pakai tools yang lain misalkan katakanlah B atau mungkin apalah inisialnya apa gitu ya seperti itu jadi beda-beda dan nanti kalau misalkan pembangkit dan eksplorasi tadi beda ya nanti pembangkit sama transmisi beda lagi itu juga bisa nah nanti pembangkit dan transmisi digabung itu juga bisa jadi beda lagi gitu jadi memang cukup beragam ya dan toolsnya banyak banget dan saya saya juga pernah menggunakan banyak tools walaupun nggak ahli ya tapi bisa dan paham bagaimana tools itu bekerja karena yang paling penting itu memahami tools itu bekerjanya seperti apa karena nanti kita memilih tools yang baik dan benar itu pertama dari layak atau tidaknya tujuan kita dengan tools tersebut itu yang paling pertama kecocokannya karena kalau nggak cocok di awal jangan pakai tools itu karena nanti akurasinya nggak tepat gitu terus yang kedua skalabilitasnya disesuaikan jangan sampai kita membunuh kecowa dengan bazooka ya jadi harus disesuaikan gitu maksudnya ya kalau yang skala kecil ya toolsnya yang bisa untuk itu aja jangan dilebih-lebihkan oh nggak harusnya toolsnya kayak gini tapi bisa juga dengan tools yang besar bisa juga mungkin kemudahan atau tawaran interface-nya itu lebih baik itu juga bisa atau mungkin database-nya lebih lengkap itu juga bisa nggak masalah tergantung tergantung alasan dari pengguna itu gitu tapi yang jelas bisa disesuaikan dengan beragam cara sih yang penting tools itu sesuai dengan tujuan kita dan dapat menjangkup fitur-fitur di tools itu dapat menjangkup apa yang kita inginkan ke fleksibilit ke ke kelihayan kelihayan kita dalam memodelkan itu bisa kita tuangkan selihai-lehainya di permodelan itu gitu ya kalau kita sudah memilih tools sesuai dengan kebutuhan kita pasti tools itu sudah baik cuma kadang-kadang memang nah ini nanti mungkin bisa jadi topik yang kedua ya bukan disini tapi masalah optimasi sendiri untuk mencapai list cost tadi misalkan tujuannya objektif fungsinya list cost atau biaya termurah itu nanti pendekatannya banyak tuh secara matematis gitu tools A menawarkan pendekatan seperti ini tools B menggunakan apa terus C mungkin ada analisa apa probabilistik dan sebagainya itu itu memang itu memang akan berbeda setiap tools gitu ya atau mungkin sama-sama tools tapi sama-sama gitu ya pendekatannya tapi nanti ada beberapa faktor yang dia kalau kita bandingkan keakurasiannya juga ada yang perbedaannya gitu jadi memang ya saya pernah mengerjakan suatu hal yang sama dengan dua tools tiga tools hasilnya beda karena memang di dalam tools itu ada sesuatu yang kita gak tahu gitu walaupun logik ya angkanya segitu gitu benar angkanya segitu tapi kok ini beda-beda ada yang mungkin 100 ada yang 102 ada yang 98 gitu tapi kan hampir sama-sama mendekati 100 sebenarnya gitu ya jadi ada error nanti memang di setiap ini nah itu gak masalah tapi yang bermasalah adalah kalau yang memang dari errornya udah sangat besar gitu ya terus habis itu apa namanya tadi ketidaksesuaian dan asumsi-asumsi data yang diambil nah makanya seni dari modeling itu adalah seni juga memahami toolsnya itu sendiri gitu kalau kita gak tools itu kan adalah alat pembantu kita nah sebenarnya kan yang berjalan itu otak kita sendiri gitu kalau kita gak paham betul di dalam tools itu seperti apa ya ya maksudnya jangan ya maksudnya jangan jangan bilang bahwa ya gak tahu itu toolsnya dari sana seperti itu nah itu menurut saya bukan modeler gitu karena modeler itu adalah orang yang memahami benar-benar di dalamnya seperti apa walaupun dia menduga-duga gitu ya menduga-duga itu dalam artian oh ini mungkin seperti ini kasusnya gitu kenapa begitu ya karena begini gitu jadi memang seperti itu walaupun nanti harus dibuktikan oh coba benar gak dugaan kita kalau dugaan kita ini dicabut gitu ternyata begitu enggak oh ternyata enggak berarti salah dugaan kita itu juga harus kita uji satu persatu memang modeling itu seninya disitu juga sih jadi supaya kita paham dan menduga kayak kalau kita enggak paham ya kita menduga-duga dimananya karena kebanyakan tools juga black box dalam artian ada ada beberapa perhitungan yang mungkin mereka enggak kasih tahu sistemnya gimana karena itu nanti mungkin jadi ciri khas keakurasiannya mereka gitu makanya biasanya tools yang paling mahal itu identik dengan black boxnya ini semakin canggih gitu lah ibaratnya tapi enggak enggak serta-merta seperti itu ya tergantung kebutuhan tadi aku tertarik sama perkataanmu mengenai seorang modeler itu orang yang memodelkan si modeler itu dia bisa menduga-duga gitu ya maksudnya bisa menduga-duga dalam dia melakukan modeling itu dia menduga-duga gitu ya nah berarti kan bisa jadi dugaan dia sesalah dong karena menduga-duga bisa bisa nah terus seberapa apa ya urgent kah permodelan itu jadinya kalau aku nangkapnya lah kan dia masih duga-duga enggak enggak pasti juga kan dugaan dia bisa jadi dugaan dia salah gitu jadi seberapa penting sih sebenarnya ini energy modeling dilakukan kalau aku juga duga modeling dari kuliah ya jadi kadang-kadang tuh lama-lama kebaca sih mas maksudnya umumnya orang tuh salahnya dimana gitu atau mungkin umumnya tuh kelirunya dimana gitu jadi sistem permodelan itu nanti juga by experience ya jadi kalau kita disitu terus maksudnya berkutat disitu terus jadi kita ketahuan nih orang kurangnya dimana gitu itu yang pertama terus pada saat tadi yang masalah urgency dari menduga-duga tadi ya kalau misalkan memang itu penting sekali untuk diuji atau dites ya kita uji maksudnya nanti kita ubah parameter itu kalau memang karena gini kadang-kadang tidak semua parameter itu semua parameter itu penting gitu ya di apa namanya di permodelan maksudnya tapi tingkat kepentingannya itu kan bermacam-macam gitu ada yang dia beda sedikit aja bisa langsung berubah banyak gitu ya ada yang dia beda sebanyak tapi ya gak berpengaruh banget dia tetap segitu-segitu aja gitu ya itu memang ya kita nanti harus ya biasanya modeler sudah memahami oh biasanya yang paling sensitif ininya nih gitu bener gak ininya ininya dimodelin oh berubah oh ternyata berubah berarti bener nih masalah ini tapi kalau ternyata eh enggak juga berarti kita harus ke tahap keduanya maksudnya opsi keduanya yang apa oh berarti si ininya nih gitu jadi memang modeling itu kan tadi saya bilang seni ya jadi ya kadang-kadang modeling itu juga gak modeling itu berusaha menggambarkan keadaan yang ideal gitu ya keadaan yang nyata tapi kan gak bisa nyata juga gitu terus mau berusaha menggambarkan keadaan yang ideal tapi juga gak bisa ideal juga karena mungkin nanti terbentok dengan persamaan atau mungkin konsumen-konsumen tadi jadi memang dia tuh ada di antara dan gimana kita mengatur diantaranya ini adalah seni dalam menyusun atau permodelan energi itu sendiri sih gitu jadi jadi even dia dugaannya salah pun ya kan masih modelingnya belum penerapannya jadi kan belum makanya butuh yang namanya verifikasi dan cek nanti biasanya hasil itu juga kita verifikasi nih hasil kita kita buat sama nih dengan reportnya atau laporannya si bukunya si A gitu loh kok ternyata beda hasilnya berarti model kita mungkin masih agak kurang tepat gitu atau apa jadi memang bisa kita cek nanti penting juga tuh verifikasi model verifikasi model itu bisa dilakukan dengan studi kondisi yang sama gitu ya atau kita bisa lakukan juga nanti dengan historis jadi kita memodelkan data historis data yang udah ada hasilnya gitu biasanya data 2000 kan sekarang 2021 nih misalkan data 2018 udah ada hasilnya tapi kita modelin dari input yang ada di 2018 bener gak tuh hasilnya segitu ternyata bener berarti model kita sudah sama dengan kondisi model sistem di Indonesia tahun 2018 gitu nah mungkin kita bisa pakai lagi tapi verifikasi itu harus banyak maksudnya ya ada beberapa jenjang supaya model kita tuh diakin udah bener gitu nah itu yang paling penting sih gitu nah ini biasanya yang lama memang nah cuma kadang-kadang biasanya modeler yang udah profesional sekalipun gitu ya kadang-kadang mungkin karena terhimpit data yang mungkin 3 bulan atau mungkin 2 bulan atau mungkin kayak buat perambanan besoknya harus udah jadi gitu kan gak bisa ya maksudnya kita melakukan idealnya berapa lama buat modeling tergantung sistem idealnya berapa lama tergantung sistemnya tergantung enggak jadi cukup hati-hati juga ya maksudnya kayak kayak kita modelin satu Indonesia gitu terus habis itu kita modelin satu pembangkit ternyata kita berpikir pasti satu Indonesia lebih lama gitu ya menurut Mas Arief gitu enggak juga tergantung kalau satu Indonesia-nya itu cuma dilihat dari misalkan misalkan cuma energi demand-nya aja permodelannya seperti apa itu dibandingkan pembangkit yang kita menganalisa detail performance kinerjanya untuk dalam 20 tahun ke depan ya bakal ribet yang pembangkit jadi tergantung objek pertama terus yang kedua tadi ya tergantung lingkup objek lingkup sistemnya terus yang kedua itu tergantung dari kompleksitas yang dimodelkan gitu kalau kompleksitasnya banyak misalkan parameternya banyak terus habis itu tadi skenario-nya banyak itu akan lebih ribet semakin lama gitu terus yang ketiga itu tergantung tulusnya juga jadi tadi tulus yang kita bunuh kecoa pakai kecil gitu ya pakai bazoka lebih cepat bazoka sebenarnya ya tapi ya seperti itu maksudnya ya tergantung 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 kebutuhan juga sih nanti jadi memang beda-beda sih tapi idealnya sih kalau 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 optimasi pembangkit gitu ya mungkin 3 sampai 6 bulan gitu tapi kalau permodelan yang saya waktu kerjain di ASEAN itu bisa ya 1 tahun lah gitu gitu sih jadi kan jadi kan aneh ya maksudnya 1 pembangkit 6 bulan tapi 1 ASEAN cuma 1 tahun cuma 2 kali lipat padahal kan di ASEAN aja ada beberapa pembangkit enggak tergantung kompleksitas dan ininya juga gitu ya sama kelemahannya maksudnya bukan kelemahan apa ya tantangan terbesar itu data data itu sulit didapat kita enggak tahu mana yang benar mana yang salah itu 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 permasalahan sekarang demokrasi informasi itu menyebabkan kita tahu mana yang benar tahu mana yang salah gitu tergantung siapa yang mengeluarkan gitu atau mungkin ya kita bisa menyalahkan yang mengeluarkan itu ya kalau data itu salah kan salah dia yang mengeluarkannya segitu kok gitu ya ya kita enggak bisa gitu sebenarnya kita harus juga bermain logik jangan cuma campur aduk data ini oh segini gitu enggak ya mungkin tadi second opinion third opinion atau mungkin teman-teman punya apa pengalaman disitu yang lebih ahli oh enggak nih harusnya enggak segini harusnya kan di beginiin dan sebagainya oh ya enggak apa-apa terserah selama ada dasarnya gitu jadi kita bisa ya ya itu seni lah kita atur-atur kita ini gitu tapi atur-aturnya karena yang lebih baik yang benar-benar benar-benar logis gitu jangan sampai di atur-aturnya ya untuk kepentingan tertentu itu juga bisa sih sebenarnya ya makanya tadi tergantung purpose-nya tergantung purpose siapa yang mengatur ya iya ya itu permodilan itu sebenarnya objektif ya tapi gak ada yang jadi subjektif sekali gitu tergantung siapanya ya iya oke oke siap aduh gila banyak banget ini udah lumayan lama ya kita ngobrol dan ya dari awal tadi kita bertanya mengenai energy modeling hah gimana iya iya siap mengenai energy modeling tadi gimana sampai sekarang sekian banyak pemaparan dari damar gitu ya banyak insight yang kita bisa ambil bagaimana cara energy modeling terus kesulitannya apa challenge-nya seperti apa tips dan triknya seperti apa sudah dijelasin semua sama damar ya harapannya teman-teman yang nonton kali ini bisa tercerahkan atau nanti kalau masih bingung bisa komen di bawah ya komen di bawah ya terus jangan lupa apa centang apa subscribe dan like semoga acara ini terus berlanjut dan terima kasih damar waktunya malam ini ya ya ada lagi yang mau dicampaikan damar kira-kira cukup ya last statement bagi ya kalau misalkan rekan-rekan berkecimpung di energy modeling ya jadilah seniman sejati yang mungkin kita bisa membawa dampak yang lebih baik dalam pengembangan energy terbarukan gitu ya dan juga bisa dapat ya kita juga harus fair kalau memang energy terbarukan itu masih mungkin kurang baik maksudnya dalam arti apa namanya mahal gitu ya kita say aja mungkin mahal gitu ya tapi mungkin pada waktu tertentu memang akan murah dan dibutuhkan dan ya semoga saja ya memang ya tadi kita harus mencoba seobjektif mungkin bagaimana memodelkan itu gitu ya itu aja sih mas thank you very much makasih banyak damar sekali lagi oke mungkin ini cross statementnya bisa kita jadikan penutup juga ya untuk sesi kali ini terima kasih kita tutup terima kasih enter selamat menikmati